Berikutnya pemirsa, berwisata ke pegunungan mungkin bisa menjadi alternatif untuk mengisi waktu libur Anda dan keluarga. Ini kita agak sedikit refresh ya. Ini kayaknya cocok untuk bapak-bapak hakim MK kali ya. Nah mungkin setelah sidang ini selesai. Berlibur langsung nih ya. Bisa lah, ini saya rekomendasikan nih Pak ya. Dan juga pemirsa, ada lho di Wonosomo, Jawa Tengah, tepatnya di Kaki Gunung Sindoro. Ada lokasi wisata edukasi baru yang menyediakan berbagai wahana permainan bagi anak-anak. Nah di lokasi ini pemirsa, anak-anak bisa bermain sembari menikmati suasana pegunungan. Seperti apa serunya? Berikut liputannya. Udara sejuk? Tanaman yang asri khas pegunungan menyambut setiap wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata edukasi di Gunung Sindoro, Sumbing di Desa Recowo-Nosobo, Jawa Tengah. Selain menyuguhkan pesona alam pegunungan, lokasi wisata ini juga menyediakan berbagai wahana permainan bagi anak-anak termasuk kolam renang yang airnya berasal dari mata air Gunung Sindoro. Tidak hanya itu, di tempat ini juga tersedia sejumlah tempat yang bisa menjadi latar belakang suafoto. Wisatawan pun tidak perlu khawatir, karena tiket masuk ke lokasi ini cukup ramah di kantong. Hanya 10 ribu rupiah per orang. Beguda-gudaan, terus kepe jalan-jalan aja, lihat-lihat. Gimana mbak dengan suasananya di sini? Ya bagus sih, cuman kurang tempat yang tebel aja sih. Tidak ya. Meski lokasi wisata ini terbilang baru, namun pengunjung yang datang terus bertambah, bahkan hingga 500 orang per hari. Nah, jika Anda belum memiliki rencana untuk mengisi waktu libur, berkunjung ke lokasi wisata edukasi Sindoro Sunding bisa menjadi alternatif bagi Anda dan keluarga. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Hendra RTV